Army BTS, menurut lu gimana? Ini gak boleh salah-salah ngomong. Gak hati-hati juga Cilmas gue. Menurut gue lo jawab, pendek, aman, memuji. Gue langsung move on nih. Kembali lagi di MLD Podcast bersama gue, Ozar Angkuti. Gue seneng banget bisa diundang kesini lagi ya. Semoga MLD gak trauma mengajak gue sebagai host. Terus karena terakhir gue disini ada video yang dipotong dan diupload di TikTok dan dikepung oleh SJW, SJW Mental Health. Tapi regardless itu semua, kita hari ini kembali dengan topik yang baru yaitu fandom culture gitu kan. Bagaimana cara orang ngefans sama idolanya. Dan resumernya kita udah bersama dengan Ajin dari Depan Turas dan juga Bang Sansan dari Piwi Gaskin gitu. Mungkin Bang Sansan dulu. Bang lo pernah gak ngefans sama seseorang atau suatu grup band atau apa? Paling yang nemenin gue dari pertama kali gue akhirnya kenal band, gue ngefans sama Billy Joe. Billy Joe. Billy Joe Armstrong. Oh iya iya. Green Day-Green Day-Green Day. Bener, emang dia kayaknya membangun emosi crowd itu tuh bikin-bikin merinding banget Bang. Terus kayak makin tua tuh dia makin mateng gitu sih. Makin mateng, iya 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 iya. Makin jadi. Berarti lu gak, karena kan kayaknya waktu Green Day dari zaman pop-punk terus berubah jadi American Indian itu ada fan base yang kayak, wah pecah gitu, tapi RGG yang kayak, wah sell out nih gitu kan. Lu gak termasuk yang tiba-tiba banget ya. Gue kalau misalkan udah suka sama orang kayak, jadi ada dua band yang gue punya tatonya di tangan gue, Inkubus sama Green Day. Oke. Itu, mereka juga kan pernah begitu gitu. Inkubus berubah begitu, basisnya ganti jadi band Kenny gitu. Oke. Musiknya berubah juga. Green Day juga begitu. Tapi gue berusaha untuk pelajarin nih, kalau misalkan mereka udah bikin kayak gini ya gue harus suka gitu. Sampai sekarang lu masih ngikutin? Masih, masih. Masih Green Day. Gue kayak liat. Acin, ada Acin? Apa ya? Gak harus group band juga misalnya apapun lah. Tapi group band juga gak apa-apa juga. Sebenernya banyak sih ngefans sama orang. Cuma apa ya yang paling ada sih? Apa ya? Jangan ngefans sama personil lu sendiri gitu. Gue ngefans ya, udah harus. Namanya juga temen-temen sendiri kan? Gue suka Libertines. Oh, Libertines ya. Pete Doherty ya? Si Carl-nya gue sukanya. Si Fokal satu lagi-nya. Kan kalau Pete Doherty tuh Libertines sama Baby Shambles. Tapi lu lebih ke Libertines-nya? Si Carl-nya sih, yang satu lagi. Oh, si Carl-nya. Itu punya proyek. Si Pete-nya bikin Baby Shambles, dia bikin Dirty Pretty Things kalau gak salah dulu. Oh ya, ya, ya. Oke, Libertines dan Green Day ya. Billy Jonah. Sebelum kita lanjut temen-temen dari MLD, jangan lupa di follow Instagram at MLD Spot. Kita juga ada di Spotify MLD Podcast dan YouTube MLD Spot TV. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, pertama ini kita jawab pertanyaan dari Instagram dulu bang ya. Jadi kita udah nanya, kita ngajak followers buat nge-fans diem-diem atau ikutan fanbase gitu pertanyaannya. Nah, ada yang jawab pertama, dari Ghanis Rafita ikut fanbase gitu. Itu biasa kan. Terus dari ad, masa sih res katanya diem-diem tiba-tiba jadian wah. Bisa gitu loh fan. Itu mah bukan fanbase kali lu. Terus dari Ibnu Sina katanya paling gak demen sama fanbase-fanbase-san. Kalau nge-fans ya support karyanya aja gitu. Beneran men-support karya belum tentu fanbase bang ya, dan fanbase belum tentu men-support karya juga gitu ya. Banyak juga mungkin ABK-ABK yang ngakunya ABK banget, tapi lu pernah nonton Banturas? Pernah dimana? YouTube gitu. Itu kan belum support karya ibaratnya. Atau nunggu gratisan gitu ya. Atau nunggu gratisan, atau kayak download dari, tapi udah gak ada kayaknya udah download ya. Udah gak ada sih kayaknya sekarang. Udah gak ada Spotify ya. Banyak platformnya banget. Berarti udah, apa, pembajakan dari fanbase gitu udah ini bang ya. Soalnya gue sebenernya, misalnya gue ngaku gue nge-fans green dia juga, cuman gue ngaku ini ya dulu, kayak pas gue SMP gitu ya gue, sempet juga download gitu, atau convert dari YouTube gitu ya. Kalau zaman sekarang berarti udah, lebih mudah gak menjadi fanbase yang true? Zaman gue dulu tuh, kita bisa satu orang yang punya, kasetnya gitu, dia ditaruh di deck B, gue pake kaset kosong, gue taruh di deck A gitu. Terus abis itu dulu kan banyak banget tuh, bajakan di block M. Iya, iya. Sepanjang jalan, sepanjang jembatan di atas tuh gitu. Jadi emang, cuman sekarang tuh lebih digampangin, karena buat lu jadi suka sama seorang, dan tau sama karyanya, ya internet cuy. itu udah ngegampangin banget lagi buat, Sebenernya nonton YouTube dari akun official, juga udah men-support kan. Udah, udah. Dulu kan di Tc Fatmangat juga banget tuh bang, misalnya kayak CD Beatles, kok lagunya bisa seratus gitu kan. Terus kan, di mobil gue lagu cuman sembilan kok ini. Bisa harus sepe gitu, MP3, MP3 gitu ya. MP3 ya nih. Sekarang udah gak ada lah, kayak gitu ya. Nah tapi untuk, Bang Sansan ya, arti idola buat lu tuh, apa sih apakah untuk, bisa kita jadikan role model, atau kita sebatas, yaudah menyaks, bangku penonton aja gitu. role model sih. Role model. Semuanya gue ikutin dulu, gue jadikan sampe, sampe akhirnya bisa banyak yang dicontoh, jelek dan buruk, baik dan buruk ya. Baik dan buruknya lah. Kalau dari Billy Joel, di atas panggung misalnya bang, apa bang? Powernya gak habis-habis. Powernya gak habis-habis ya. Terakhir gue nonton dia tuh, kebetulan waktu itu, Pee Wee jadi, salah satu line up di Summer Sonic 2012. Oh iya, Summer Sonic. Iya, Summer Sonic. Jadi pas di Jepang itu, sampe akhirnya gue tungguin malemnya, dia main, udah kelar main, lu bayangin kita main dari siang ya. Kita nungguin sampe malem. Dia main terakhir ya? Dia main terakhir. Di stadium itu gitu kan. Sedangkan panggung yang lain jauh-jauh, jauh-jauh banget deh. Kayak dari sini ke mana tau gitu. Cuman akhirnya kita nungguin sampe situ, begitu udah kelar, kebetulan di panggung yang jauh sana, closingnya si Guros. Oke. Jadi udah puas di sini, jalan kaki ke tempat yang jauh, kita buka sepatu, nyender di belakang, dengerin si Guros. Wah pas banget kayak emang udah disetting buat seperti itu mungkin. Gak pulang akhirnya kita kotir. Gak pulang kotir akhirnya. Emang gak mampu juga. Kereta udah gak ada, ada yang cuma taksi. Taksi disana mahal. Iya, iya, iya. Gagal pulang. Itulah bayaran dari nonton Green Day dan si Guros itu ya. Baik. Kalo lu apa cintaran? Are you gak pengalaman yang lu lakuin selama jadi penggemar nih kayak tadi? Penggemar. Libertines misalkan kayak lu sesimpel beli poster nempel di kamar misalkan gitu. Dulu gue juga ada sama tubuh gue poster-poster Green Day juga bang. Gue SMP juga Green Day banget gue dulu. Gue juga sama dari SMP. Iya sampe gue, pernah gue mau promenai pake ke meja itu sama jaket merah, apa, dasi merah pernah gak pernah gak pernah gak pernah gak. Gue ada yang fotonya pake merah-merah. Sampai sekarang kalo misalkan lagi SID konser tuh minimal ada 20 yang kayak gitu bang. Emang kuat banget ini. Gue gak tau sih kalo kita pake istilah idola tadi. Iya. Kan agak serem ya. Agak serem ya. Kalo diliat dari apa ya, sisi etimologi gitu apa ya. Emang artinya apa sih kata idola? Idola kan sebenernya berhala gitu, jadi agak serem gitu loh. Ini nih, pelaut-pelaut cerdas nih bang. Maksudnya gak cuman ini doang, surf rock doang, tapi edukasi juga. Ada edukasi. Emang artinya gitu Jin sebenernya? Kalo gak salah ya, gak tau. Pokoknya kalo coba deh liat di KBBI atau Transleton. Oh, idola itu artinya kayak. Sesuatu yang you worship gitu, jadi agak serem kalo pake istilah itu. Mungkin kita pake istilah ini aja apa ya. Fans. Iya, tapi fans kemah kitanya kan ya. Iya bener. Sosok yang kita gemari, gemari. Tapi gak masalah sih itu kan. Gak masalah juga. Pergeselan doang ya. Atau misalnya lu nonton siapa gitu, Ben, itu juga apa-apa pas lu SMP. Iya, masalahnya gue gak tau kenapa ya. Gue ngefans tuh beneran ngefans. Tapi kalo memberi effort lebih cuma buat idola gue gitu. Kayak... Mager gitu. Mager gitu. Gak maksudnya gue se... Mendewakan itu ke Libertines gitu. Ke si Carl dan Pete. Cuma pas mereka main ke Indonesia. Gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Medieval Eropanya gitu kan. Iya. Nah si Pantulas kan juga ngambil unsur etnis itu di musik kita gitu. Jadi ya gitu. Berarti ya beda cara ini aja mengemarinya aja ya. Gak lari. Sebenernya gak semua fans musik larinya kepengen nonton juga ya. Ada juga yang menerapkan di ininya. Berarti dari Libertines yang lu ambil tuh... Musiknya gitu ya. Nah tapi definisi fandom culture itu... Menurut kalian apa sih? Dan maksudnya perkembangan di jaman sekarang tuh gimana? Beda gak sama di jaman dulu gitu bang? Sekarang udah ada internet kan udah bisa ada... Iya gampang banget. Sesimpel kayak misalnya akun fanbase tuh bisa ada... Instagramnya sendiri gitu. Kalo dulu mungkin misalnya kayak... 001, 002, 002, 003. Bisa kayak gitu kan. Kalo dibandingkan sama zaman dulu apa itu beda bang? Mungkin kan PeeWi Gaskin udah lebih lama udah cimpul. Dulu aja lu punya Friendster kayak... Ada batasnya gitu kan. Akhirnya lu punya account nomor 2, nomor 3 gitu. Iya, iya, iya. Gue cuma sampe satu doang tapi biasanya kalo... Cewek-cewek cakep tuh bisa sampe 4. Itu cintu-cintu di Friendster kan. Ya, kebetulan juga PeeWi waktu itu... Gede. dan terlahir di momen yang cukup tepat waktu itu, jamannya MySpace. Oh iya, MySpace ya. Emang si internet lagi oke baru masuk, terus ada platform yang bisa ngenalin si musik yang kita buat gitu, ke orang yang lebih luas gitu loh. Sampai keluar negeri segala macam. Kita dulu sampe bagi-bagi waktu buat mengerjain, manning si MySpace-nya sendiri. Si MySpace-nya sendiri gitu ya. Cuma dulu kan gak bisa kan? Lu cari lirik aja sebelum era itu ada easy lyrics, segala macem ya gue biasanya tuh dengerin terus abis itu nulis sendiri gitu loh, di depan kompo gitu kan. Ini bener gue. Ya sama-sama juga gitu. Biarpun bener atau enggaknya gue juga gak yakin nih, tapi paling gak pronunciation-nya nyampe aja gitu. Karena di sekolah tuh, udah hebat juga waktu lagunya Eminem gue kayak, enggak nih dia bilang ini, enggak dia bilang ini. Eminem lagi yang lu bahas. Eminem lagi agak cepet kan. Gila ya nyampe banget deh. Dan dulu tuh kayaknya kalo untuk tau liriknya. Lu ngebreak dalam satu lagu itu, ngabisin berapa hari tuh. Eminem lumayan lama sih. Lumayan lama. Tapi ada satu part doang waktu itu apa gitu gue lupa. Kalo dulu kan untuk tau lirik kita harus beli ininya kan. Kalo sekarang bahkan Spotify aja kadang-kadang udah ada yang ada lirik. Jadi sebenernya menjadi fandom sekarang lebih dipermudah. Dipermudah kan iya. Dibanding jaman dulu ya. Tapi itu mengurangi effort mereka juga gak menurut lu? Kayak karena muda nih jadi kayak, ya gak terlalu jauh lagi effortnya gitu. Kayak ah gak usah lah gue beli rilisan fisik orang ada di Spotify kok gitu. Untuk sisi mereka ya. Untuk sisi mereka ya. Tapi gak juga sih menurut gue sampe sekarang masih, ya gue gak tau ya kalo misalkan anak sekarang ya. Cuman kalo misalkan gue, gue tetep butuh si rilisan fisik itu buat memorabilia kali ya. Iya. Ada sentimental dibalik itu sampe akhirnya gue punya ini. Dan dulu yang selalu yang gue buka pertama tuh thanks to nya ya. Iya gak? Gue paling sebel kalo misalkan buka kaset gak ada liriknya. Jadi cuman yang ada kan dulu kan. Band yang begitu cuman dibuka gini. Yaelah. Yaelah. Gitu. Iya. Sama thanks to tuh gue lumayan suka bacain thanks to. Karena akhirnya kan kita bisa tau circle nya mereka tuh dimana gitu kan. Siapa aja. Bener-bener emang internet sih. Kayak misalnya selain band misalnya kayak fans klub bola gitu bang. Kayak. Dulu gue pas bocah suka MU tuh misalnya Liga Champion gue harus. Gue juga dulu suka MU. MU kan? Karena emang kayaknya MU jaman itu emang keren banget kayak film gitu. Iya iya iya. Gue kayaknya karena logonya deh. Iya logonya juga kerennya. Cuman gitu dong. Padahal mah gue gak nonton bola. Gue nonton bola 4 tahun sekali ya. Kalo PL2. Iya 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 iya. Itu juga bareng. Nah tapi dulu gue misalnya MU main Liga Champion tuh gue harus kan setengah 2 pagi tuh. Gue kalo gak bergadang kalo gak harus. Apa. Alarm. Pas gue masih kecil kan. Kalo sekarang kayak. Misalnya fans emang lu gak nonton. Ntar gue tunggu dari. Ini aja. Footy Room gitu. Itu kan udah agak mengurangi. Effortnya gue lagi ya. Effortnya juga kan. Sebenernya kan. Nah tapi kan. Misalnya fans bola tuh sering ada. Quotes ini kalo di Twitter bang. Kayak ah. Lu ngapain sih ngefans sampe segitunya. Dia aja gak tau lu hidup gitu. Itu menurut lu. Relevan gak sih quotes kayak gitu. Eh. Support min supportnya sih. Iya makanya apa. Dari manapun ya. Biarpun. Ya emang. Kita juga kalo misalkan. Ada kawan gue yang. Support piwi. Tapi kan. Gue belum tentu harus. Tau juga ya gitu. Iya. Support min support sih. Iya gak harus. Sebenernya gak ada hubungannya ya. Libertine juga belum tentu tau ada Acin di Jatinangor. Maksud gue kan. Dia gak harus. Repot juga kalo satu-satu dia harus kenal kan. Kapan bikin lagunya ya Cini. Gak masalah sih. Gak masalah. Sebenernya penganut yang tadi tuh yang. Apa tadi. Mana. Lupa gue tadi belasannya apa. Ini yang lu bilang. Lu gak terlalu pengen. Iya kan nyambung tuh sama yang. Tapi. Ya gak masalah ya. Ya udah lah. Gak masalah juga ya sebenernya. Ya tadi support min support. Support min support. Support min support. Apapun caranya gitu. Iya sih. Cuman. Dengan lu nonton. Dengan lu. Beli apapun. Yang dia keluarin. Dan menurut gue. Selain mensupport idola. Kita juga harus juga mensupport. Instagram at MLD Spot. Dan. Subscribe di YouTube nya MLD Spot TV. Dan juga dengarkan di. Spotify nya. Di podcast ada bang. Ini ada. Nah. Tapi menurut. Lu berdua yang bikin penggemar itu. Attach banget. Sama idolanya tuh. Apa bang. Apakah dia dilihat kayak. Tadi kayak gue nih. Atau kayak. Emang dia keren banget gitu. Bapak Chin gimana Bapak Chin. Kayak misalnya. Lu pasti kan ngefans. Gak cuman Green Day doang. Pasti ada banyak band lain gitu. Tapi yang lu sampe bela-belain. Tadi nungguin di. Summer Sonic itu. Iya. Nah apa yang bikin. Kebetulan juga gue lagi di Jepang. Ya gue abisin aja disana. Iya sih. Cuman kan bisa aja lu kayak. Misalnya istirahat dulu. Atau ngapain gitu. Kan tadi. Kalo mau pulang. Mahal harga nya. Oh iya. Angkosnya lumayan disana. Iya. Iya. Apa kira-kira yang bikin. Penggemar itu bisa. Attach banget. Ampe. Apa nempel poster lah gitu. Atau misalnya lu ampe Natto kan. Berarti cuman gini. Main Cubus gitu. Nah apa yang dua. Band itu. Attach di lu gitu. Sebagai person. Kalo si. Gue dulu Chin. Silahkan. Silahkan. Kalo gue si. Billy Joe itu emang. Ya. Apa ya. Pembawaannya. Karismanya. Semuanya tuh. Menurut gue kalo misalkan gue jadi. Seorang frontman. Tujuannya tuh. Untuk jadi kayak dia gitu. Apalagi kemarin. Pas lagi di iHeartRadio. Yang kasus itu tuh. Yang award itu ya. Oh yang dipotong. Yang banting gitar dipotong. Terus. You don't know me mother fucker. Gitu gitu lah. Itu jadi. Gue ngomong ke anak-anak malah. Ini baru namanya band gitu. Iya sih. Setuju bang gue. Padahal kan itu kan sebenernya karena dia. Abuse. Yang lainnya gitu. Gitu kan. Cuman. Gara-gara dia begitu. Tapi temen-temennya gak ada yang ninggalin dia. Justru ngikutin kan. Mike Dern juga banting bas. Gue gak tau di belakang. Mungkin dia bilang. Wah lu bang. Lu bang. Tadi harus ini. Mungkin disidang ya. Karena emang setelah itu kan dia masuk rehab kan. Langsung straight to rehab. Oh. Ya mungkin gitu. Cuman di atas panggung tuh. Jadi unit gitu loh. Itu yang akhirnya. Menurut gue. Band mestinya begitu gitu. Gak ada tuh yang lu. Tiba-tiba jalan sendiri terus abis itu disin-isin kayak. Maan sih gitu. Iya. Satu cuy. Satu unit ya. Satu unit. Itu yang attachnya. Lu apa sih menurut lu? Yang bikin lu attach. Kalo attach sih. Kalo ke band ya. Musiknya ya pertama ya. Musiknya pasti ya. Tapi ya gitu loh kalo kita ngidolin seseorang. Stellan nya ngikut juga gitu kan. Iya. Ya pasti. Stellan nya ngikut juga. Ya itu. Iya sih bener ya. Kaya jaman dulu tuh ada film ini. Realitas cinta dan rock and roll. Wah gue langsung beli boxer film. Ya kan. Jeans kayak robek-robek pake ini ya. Pake gunting sasak tuh dulu kan. Rock and roll. Vino Gebastian. Vino Gebastian. Kalo sekarang tuh. Sampai gaya-gaya. Misal si. Skull tuh sering. Ngelipin rock gue di gitar gitu kan. Gue kayak gitu. Terus sampe beberapa. Kru gue marah-marah. Soalnya. Kena-keneknya. Beberapa kali. Di hat nya. Jadi beberapa kali. Gue lupa. Neck lu jadi hitem nih. Jadi hitem. Ada tiga titik gitu kan. Gak apa-apa signature acin. Iya. Pas liat fotonya kayak. Ah what it. Kayaknya gue bikin. Gitar gue agak hitem-hitung dikit ya. Gitaris gue udah ngamuk berat tuh. Lecet dikit aja. Udah nanya tuh. Ini siapa nih. Gitu. Iya 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 iya. Gue malah kru yang marahin. Kalo gitaris gak? Kru lebih ke kru yang marahin. Gitar-gitar gue ngapain. Iya sih. Berarti lu fashion ya. Yang bikin lu ini ya. Apa ya. Tadilah. Semuanya. Kalo udah suka ya. Ikutin sedeket mungkin kali ya. Hmm. Dari kayak cara dia. Cara gitar ya. Cara dia main. Cara dia apa. Di panggung ya. Kalo kayak. Nyampe gak ke kayak misalnya. Visual. Atau kayak. Artwork gitu. Kayak Panturas tuh yang kemarin gue. Gue kemarin abis nge-MCin Panturas banget kan. Gue suka banget backdrop lu yang. Pas gue liat sesaat nih. Seakan-akan kayak backdrop logo doang. Tapi ternyata. Dia tuh bendera. Lagi berkibar-kibar gitu ya. Nah itu sampai ke situs-situnya gak sih. Kalo itu apa ya. Kalo itu banyak lagi sih referensinya kalo si Panturas mah. Si Kuya biasanya kan yang. Yang drummer ya Kuya. Yang drummer. Dia yang biasa ngurus visual lah. Oh. Itu sama. Referensinya dari. Macem-macem kayak film. Kayak sutradara idola. Suka pake warna apa sih. Mungkin. Itu attached juga sebenernya kan. Karena sutradara idola juga ya. Merah berarti ini ya. Merah ya. Karena. Jokohan warusukan gue ya bukan kan. Karena pintu terlarang kan font merah. Gitu gitu kan. Merah semua. Gitu merah. Oke sih. Kalo visual tuh awal-awal. Tarantino banget sih. Kayaknya kan kita. Oh iya bener. Tarantino banget. Kontrasnya. Awal-awal gitu. Blur banget kan. Kayaknya Tarantino juga. Kalo soundtrack-soundtrack suka agak surf-surf gitu. Agak apa. Tremolo-tremolo gitu kan. Kita awal-awal emang. Dari film dia sih ngambilnya beberapa banyak kan. Itu dia tadi kayak kita ngidolain sutradara malah nyambungnya ke musik. Jadi ada hubungan. Tapi nyambung kayak lu bikin ini kan. Short movie waktu itu. Iya. Oh karena mengidolakan Quentin Tarantino. Karena banyak referensi film juga di. Karya Panturas gitu. Jadi. Kenapa gak dijalin secara visual juga. Oh makanya video klip. Tafsir mistik tuh agak. Beneran-beneran. Beneran-beneran gitu. Jadi emang. Agak surf psikopat sebenernya Panturas ini. Ada unsur itunya mungkin kalo ada yang orang belum sadar nih. Nah tapi kalo misalnya fandom yang menurut. Orang membelanya. Sampai berlebihan banget gitu. Misalnya kan fans bola kan suka. Berantem di Twitter atau kayak apa. Sampai gue dulu. Maksudnya gak terlalu aneh. Untuk kita nobar finaliga CMP nih. Ntar tau-tau ada orang pukul-pukulan gitu bang. Mas gue kayak gila loh. Yang di lapangan aja kayaknya santai gitu kan. Nah itu dalam tanda kutip perlu gak sih. Untuk membela idola tuh sampe. Di tahap kayak gitu gitu. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Itu dia. Itu dia. Ini garis bawah tuh. Nah ini kalo mau dipotong di TikTok kayak gini-gini dong. Jangan yang kayak. Positif. Positif dong. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tapi ini Genshin ini kurang biasanya yang positif. Ini kurang. Apalagi TikTok lebih suka orang kena masalah. Iya. Berarti itu juga. Iya lu tidak mendukung ya untuk orang. Tidak mendukung kalo merugikan orang. Iya. Selagi. Itu. Diri lu sendiri kayaknya gak masalah dia mau ngapain juga. Iya iya bener ya bener ya. Tapi kadang emang begitu lu jadi fandom tuh. Apa ya. Semuanya terbutakan gitu. Kadang ada yang sampe. Terkesan mendewakan gitu. Jadi apapun kesalahan yang dibuat sama itu. Ya kayak gue tadi gitu. Biarpun diancur di panggung. Menurut gue cool gitu. Iya. Mungkin kalo lu bukan sebagai fans mungkin akan ngeliat kayak. Iya kayak apaan sih. Gak profesional atau apa. Lu gak profesional gini. Tapi karena emang sudah sekian lama dan mendarat daging. Dan rasanya juga udah jadi bagian. Ampe dari hidup kita gitu ya. Jadi. Kita akan membela segini ini ya. Tapi ya gue juga gak pernah lagi segitunya ya. Iya. Iya sampe berantem mah maksudnya kayak. Enggak sih. Enggak kan. Misalnya kayak ber. Ampe debat di tongkrongan misalkan minimal gitu. Kayak. Enggak lah kerengan greener. Enggak bro misalnya. Blink loh tuh mantep gitu. Kayak gak. Wah itu gak pernah sih gue. Dengerin musik sampe pukul-pukulan tuh kayak. Ngapain. Ngapain ya. Harusnya kan happy-happy lu dengerin musik biaya buat. Iya. Buat senang-senang gitu. Iya. Tapi kayak kalo sekedar debat gak masalah sih ya. Kalo debatnya sama santai. Iya iya iya. Kalo debatnya santai seru. Tapi kalo sampe musuhan gitu kayaknya. Iya iya iya. Enggak juga kalo tim bola kadang sampe musuhan kan. Atau kayak. Kayak pop misalkan army gitu. Tanggapan lu terhadap army tuh gimana sih? Mungkin bukan army yang secara general ya. Tapi kayak. Bukan TNI maksud gue. Bukan bukan TNI. Kalo itu kita super semua tentunya. Kalo itu menjaga negara dari hal-hal yang buruk. Tapi. Army. BTS menurut lu gimana? Ini gak boleh salah-salah ngomong. Gak hati-hati juga sih mas gue. Menurut gue lu jawab. Pendek, aman, memuji. Gue langsung move on nih. Ke pertanyaan berikutnya nih. Patut dia apresiasi. Tapi tadi. Kembali ke pertama. Sesuatu yang berdua bantu tidak baik. Secara general. Bukan terjudi pada army doang gitu ya. Betul. Lu. Hati-hati dengan. Apa ya? Hati-hati saat kalian. Hati-hati. Menggunakan istilah idola. Oh itu dia. Ya ya ya. Kembali lagi ke situ. Jadi mendewakan. Pernah. Yang kalian idolakan masih. Makan nasi gitu. Makan. Bisa jadi. Ya ya ya. Makan. Makan karbohidrat gitu. Masih hidup. Masih ke WC. Masih berak. Masih mandi gitu. Ya ya ya. Sama lah sama kalian. Jadi. Apa ya. Gitu gak sih. Masih manusia intinya. Masih manusia. Masih manusia. Hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Gitu ya. Karena kan Army juga. Mungkin masih baru banyak yang nguja. Tapi dia juga banyak kegiatan positif. Yang di luar. Bahkan. Kayak menggalang dana gitu. Yang gak. Gak berhubungan sama. Bahkan BTS nya. Sendiri gitu kan. Nah kadang ada fan base-fan base. Yang kayak begitu ya. Kayak. Menurutnya outsiders. Fans SID itu bersihin pantai kute. Pada zamannya. Gitu-gitu kan. Dia bersihin semuanya. Turun langsung ke. Turun langsung ke jalanan. Berarti itu. Dampak-dampak positif dari. Sebuah fan base ya. Karena akhirnya begitu lu jadi satu unit. Banyak yang bisa diolahkan disitu. Akhirnya mereka mungkin. Wih ada kali satu orang yang akhirnya nyeletuk. Wih jangan kita cuma nonton doang atau apa. Iya. Kita bikin sesuatu yuk gitu. Kalau yang positif. Kalau yang positif. Gitu ya. Nah tapi lu berdua. Ada gak sih pengalaman yang paling. Berkesan atau yang gokil atau yang konyol gitu. Terhadap. Fan base dari kalian gitu. Misalnya lu sama AB Kacin. Pernah apa disamperin. Di backstage. Terus dikasih. Misalnya apa kan. Biasanya kalau punya cewek. Suka dia ngasih bunga. Gitu-gitu kan tuh. Kasih minum sih paling sering ya. Setiap panggung sih pasti. Di mana-mana ya. Iya. Gak tau deh. Pengalaman yang bisa. Sekarang gue udah bilang. Enggak. Silahkan. Tetap aja. Di atas panggung. Ini bang bang. Minum dulu bang. Anggung dulu bang. Iya. Mau gue bang tuh. Iya. Kata-kata itu sebenernya. Main itu tuh. Sama gue bang. Iya. Tapi gak sampai ke atas panggung terus. Pernah. Kalau dikiks yang se-level pasti kayak gitu kan. Kalau yang gak ada panggungnya biasanya. Yang parah tuh di Malang si Ijal tuh pernah. Si Ijal kan gak minum gak ngerokok ya. Iya. Yang main gitar. Yang main gitar. Terus. Lo tau. Ditawarin minum. Di botol Coca-Cola. Di botol Coca-Cola. Di botol Coca-Cola. Tapi isinya putih ya. Tapi isinya hitam maksudnya. Hitam kemerahan gitu kan. Terus diminum. Dilepeh lagi kan ya. Rasanya aneh. Agak hitam kemerahan lagi ya. Iya. Di Malang tuh waktu itu. Di Malang si Ijal tuh. Kalau gue. Apa ya. Ya gitu-gitu aja sih. Jadi jadi. Awalnya aneh. Tapi jadi. Kebiasaan jadi ya udah. Jadi kayak udah ngambil minuman dari ABK tuh udah kayak refleks aja gitu ya. Udah kayak ngambil brief dari Panitia gitu ya. Iya. Iya. Bener-bener. Itu berarti pengalaman yang paling berkesan tuh selalu dikasih minum sama. Kebanyakan. Sama ABK gitu. Tapi gue seringnya nolak sih. Lo seringnya nolak. Iya. Karena-karena. Karena. Alasannya apa? Lo gak tau isinya atau. Karena lo nyabuh minuman sendiri juga sebenernya tanpa dia tawarin. Nakut gue kan anak soleh. Oh iya. Bener-bener-bener. Nama belakangnya kayak. Acin Soleh. Acin Bin Soleh. Acin Bin Soleh. Acin Bin Soleh. Oh gitu ya. Dikasih minuman ya. Kalau lo gak ada bang kelakuan dorks yang. Misalnya pernah apa yang ngapain gitu. Yang paling berkesan atau yang paling gokil atau paling konyol juga gak apa-apa. Apa ya. Biasanya setelah akhirnya manggung tuh. Pasti sama kayak. Ya Acin. Kita ngumpul di satu tempat. Di kota manapun ya. Pasti end up di satu tempat. Terus abis itu kita. Nongkrong bareng gitu. Minum. Makanya kan akhirnya kita. Tau apa ya. Banyak jenis minuman daerah. Iya pasti gitu ya. Iya iya. Cuman makin tua ya. Makin melemah gitu. Tadinya sampai. Sampai akhirnya di Sumber dan Rino. Ayo kita jalan gitu. Padahal masih di depan gitu. Oke. Naik pesawat gitu. Jadi zombie. Autopilot zombie gitu kan. Iya iya. Sekarang udah tua ya udah agak jauh. Walaupun semangat. Iminya masih semangat dorksnya masih sampe bang minum bang. Masih. Masih. Kalau di stage gue sikat. Oh di stage. Ya iya. Man kalau abis itu nongkrong gue ada waktu. Ada kayak. Cuy gue tidur dulu ya bentar gitu. Ntar jam lima gue udah pasti mandi lagi nih. Iya bang oke. Iya iya iya. Oh. Tapi emang kebiasa kayak gitu sih. Setiap kota kita pasti. Ngumpulin anak-anak itu kalau misalkan. Mau nanti kita ketemu disini nih. Nongkrong dulu. Lanjut nongkrong dulu gitu. Iya iya iya. Yang bikin fanbase kuat itu. Apa ya. Yang bikin mereka tuh. Solid gitu. Kayak tadi. Kayak army. Kayak outsiders. Kan misalnya kayak dulu tuh. Modern darling kayaknya juga salah satu yang paling kuat bang. Dulu misalnya. Misalnya pensi. Line apa ya. Ada enam. Salah satunya di upstairs tuh pas kita masuk tuh. Udah semua warna-warni ya. Iya selana biru tuh udah jarang gitu. Kayak merah lah pink gitu. Warna-warni ya mah. Uning terus. Kacamata-kacamata item yang framenya putih gitu tuh. Dulu tuh. Umum banget. Padahal gak hanya. Iya. Padahal yang main disitu gak hanya. Udah upstairs. Nah itu. Karena. Apa yang bikin bisa jadi kayak gitu. Menurut Lucin. Karena tadi kalau kita udah ngidolin orang. Apapun kayaknya diikutin ya. Sampai fashion-fashion. Iya. Sampai ini ya. Iya tuh. Iya. Dulu juga ada beberapa. Panggungan pensi waktu itu di Jakarta ya. Itu. Beberapa panggungan yang gue ikutin itu. Jebol sama Modern Darling. Iya jebol sama Modern Darling ya. Kayaknya emang akhirnya tuh. Setelah lu mengidolakan seseorang. Lu menggemari seseorang. Gua rata-rata. Iya karena. Putan-putan. Menggemari seseorang. Menggemari seseorang. Akhirnya tuh dari situ. Terbentuk apa ya. Solidarity gak sih. Iya. Jadi emang kita. Kita look up ke satu titik yang sama nih. Ke satu hal yang sama. Yaudah dari situ. Terbentuklah. Solidarity itu. Kayak tadi akhirnya. Si. Si. Outsiders. Bersih-bersih. Pantai. Ya itu. Dampak menggakitan positif dari fanbase ya. Banyak. Banyak banget lagi sharing-sharing kayak gitu. Kita. Si. Dorch juga kadang waktu itu. Apa sih. Kayak halal bihalal terus tujuannya ke. Pantiasuhan gitu-gitu. Oh. Karena emang pasti begitu lo udah. Terkumpul segitu banyak pala. Hmm. Minimal ada lah 10% yang palanya bener gitu. Iya, 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 iya. Oh tuh. Salah satu acara yang pernah lo bikin juga tuh bang. Halal bihalal sama Dorch terus ke. Justru. Yang menginisiasi si Dorch nya. Oh Dorch yang inisiasi. Selalu. Selalu begitu tuh kalau misalkan halal bihal. Kalau misalkan kita yang bikin. Itu personal. Hmm. Cuman kalau misalkan mereka yang buat. Ya kita jalan bareng-bareng gitu. Hmm. Itu. Datang dari 10% yang palanya bener tadi. Iya, palanya bener tadi gitu ya. Iya, iya. Nggak begini. Hahaha. Mungkin upstairs tadi karena. Karena. Ininya. Fashion ya kan Cin. Kayak mereka pake apa aja ditirukan. Karena mereka tuh. Pinter mainin fashion gitu. Nah kalau panturas kan kayaknya. Kayak pinter mainin. Kayak jargon-jargon kata-kata gitu ya. Kayak banyak istilahnya gitu. Mabuk laut. Tenggelamkan. Gitu-gitu kan. Vivalos panturas gitu-gitu. Nah itu. Ngaruh gak Cin? Misalnya kolom komentar. Atau kayak. Orang-orang bawa bendera-bendera. Itu karena itu kan. Bisa jadi. Jadi hashtag. Iya jadi hashtag. Vivalos panturas itu hashtag ya. Iya. Ada hashtagnya ya. Berarti apa yang kita. Sajikan itu yang akan fandom kita juga. Mainin. Ibaratnya gitu ya. Implement ke. Implementasikan. Gitu ya. Cuman. Kalau misalkan. Acara yang pernah. Lu pernah juga. Kayak tadi kan Dorks bikin acara sama. Apa. Halabi halal gitu. Lu pernah juga gak. Misalnya ABK lu bikin acara apa gitu. Atau nongkrong ini malah. Nongkrong sih sering ya. Hmm. Kayak. Tadi kayak. Kayak abis. Manggung tuh selalu disambut gitu. Ngobrol bentar lah. Terus kalau. Apa ya kalau. Kalau bareng tuh. Kalau. Dampaknya eksternal belum ada sih. Kayak kita. Kemain pas. Awal-awal. 2020 tuh kan. Iya. Mentok gak bisa ketemu mereka ya. Kita. Bikin buka bersama online gitu. Oh buka bersama dari Zoom. Zoom gitu-gitu sih. Barang. Buk beronline dari Zoom. Barang ABK dari seluruh Indonesia gitu. Wah gue oke. Berapa tuh yang ini sih. Yang datang. Main ratusan. Ada kali ya. Ratusan buku ber tuh ya. Terus ngapain dong ngobrol. Ngobrol doang. Terus kan anak-anak. Kru kita pada kocak jadi mereka yang nge-hostin gitu. Kayak. Yaudah ketawa bareng aja. Iya. Ya krunya kocak-kocak. Asalnya beda-beda padahal. Krunya kocak-kocak. Twitternya aja lucu. Cuman terus ya. Cuman lawak-lawak. Lawakan-lawakan indie gitu. Gak gila sih. Di Twitternya. Tapi. Yang ngomong-ngomong soal admin sosmed tuh. Jangan lupa juga follow Instagram MLD Spot Cin. Dan. Dengerin di Spotify nya MLD Podcast. Sama subscribe di Youtubenya. MLD Spot TV. Nah tapi. Kalo kita ngomongin misalnya. Toxic fandom culture. Karena kan pasti ada juga kan. Fans-fans yang toxic kan. Nah itu contohnya. Yang kayak gimana. Menurut. Menurut. Lu dulu ya Cin. Fans yang toxic itu yang. Yang seperti apa. Kayak. Misalnya yang paling umum kan kayak. Bola lagi tadi kan. Lu ngapain sih ngerebutin. Chelsea lawan Liverpool gitu. Orang kalo. Persija lagi lawan Persebaya aja. Lampart gak ribut. Gitu-gitu kan. Ngapain lu berantem-berantem. Gitu-gitu kan. Gitu-gitu kan. Nah itu. Toxic gak sih. Berantem kayak tadi. Gua bilang gua lagi nobar. Pernah juga bahkan temen gua Cin. Jadi nonton bareng di rumah temennya. Abis itu. Waktu itu kayaknya Europe. Pial dunia gitu. Sampai tendang-tendangan gitu. Gua bilang kita. Kayaknya berteman bertahun-tahun. Lu gak pernah ribut soal apapun. Kenapa tiba-tiba. Orang main tendang-tendangan. Di ujung dunia sana. Baru bikin lu berantem gitu. Yang paling tendang-tendangan disini. Iya. Yang paling tendang-tendangan disini. Eh banyak. Contohnya itu terus. Lu ngefans sama orang. Tapi gak menghargain orang lain. Iya. Kayak lu. Fans-fans band yang. Waktu. Idola dia belum main terus. Performer yang lagi main disuruh turun. Nah itu kan. Oh iya. Gua pernah lagi gitu. Gua pernah waktu itu gua nonton. Kayaknya pas gua. Pas gua kuliah ya. Gua nonton di BSD gitu bang. Terus. Kayaknya mereka nungguin The Sigit kan. Terus Moka lagi. Lagi check sound-check sound gitu. Terus. Turun turun. Sigit aja Sigit gitu kan. Oh iya. Terus Moka mainin lagu apa gitu. Pertama gak tau ya mereka hafal semua. Pas itu. Iya waktu itu tuh. Gua juga. Ternyata lu galau juga dim-diem gitu. Iya kadang mixed feelingsnya disitu tuh. Disitu. Tiba-tiba single long gitu. Iya masih ada tuh yang. Masih. Tapi masih sambil. Ngedumel gak kayak. Tapi tuh nyanyi gitu. Iya kayak. My secret. My secret. Sigit aja. Iya. Tapi abis ini I remember dulu boleh baru Sigit. Mas gue gitu ya. Itu tuh. Nyuruh band lain untuk turun. Tapi tuh sering banget sih. Atau iya. Dan mungkin kadang itu suka ini juga sih. Misalnya kayak acara ngaret. Terus mereka udah dateng lebih lama kan. Itu kayak. Nungguin deh. Kalau. Kita kan sering juga tuh nonton. Dulu gitu sebelum manggung. Terus ada yang minta. Foto atau apa. Kita suruh nonton dulu aja lah kayak gitu. Oh iya iya iya. Nonton dulu nonton dulu. Soalnya keliatan banget kadang kan. Kalau kayak gitu. Jadi. Ini ya pindah. Takutnya kan. Emang apa ya. Narik highlight. Oh iya iya iya. Cuma gue mau di fokus kesana dulu deh. Kayak. Mencuri spotlight. Mencuri spotlight. Betul betul betul. Itulah contoh fans yang toxic menurut lu Jenny. Salah satu. Ini terbenar juga tuh. Kelalu banget bang. Kayaknya cikal bakal APWG tuh dari fansnya. Kita waktu itu deh malah. Itu mungkin yang jadi sempat. Ya sekarang akhirnya bisa dilabelin toxic gitu. Iya 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 iya. Karena dulu. PeeWi. Itu kan. Berdasarkan apa ya band. Band. Ya manggung skena lah gitu. Main di Rosi. Kecil-kecil lah. Manggung kecil gitu. Gigi kecil. Sampai akhirnya kita. Masuk inbox. Dahsyat gitu. Nah begitu disitu kan. Emang ada rasanya juga lagi. Di kita juga gitu gak sih. Berasa. Kayak begitu. Lu tau satu band. Terus tiba-tiba. Orang banyak. Tau band ini juga gitu. Kayak. Ah bandnya gue tinggalin deh gitu. Kayak gue gak eksklusif lagi nih gitu. Ya. Asal mau selapa lagi dari situ ya. Salah satunya ya. Sebenernya. Salah satunya begitu. Begitu kita mulai masuk TV. Ya ada. Ada. Ada itu gitu. Ada masalah itu gitu. Kita kolamnya jadi lebih besar. Tapi. Ternyata. Apa ya. Ikan-ikan yang tadinya berenang di kolam yang kecil. Bareng sama kita ini. Malah menjauh gitu loh. Malah ngebikin satu. Itu. Ya mungkin. Akhirnya jadi kayak. Gue bikin lebih eksklusif lagi deh. Gue biar. Hate lu aja gitu. Iya. Menjadi kontranya gitu ya. Tapi. Emang PWG doang ya. Yang spesifik. Ada. Selain fan base. Tapi ada haters base juga gitu. Gak ada. Sampai memberi nama aja. Oh sampai-sampai memberi nama. Banyak banget. Dan yang punya haters. Haters iya banyak. Tapi sampai memberi nama. Maksud gue misalnya nanti ada. Museum atau buku sejarah indie. Itu harus masuk ke sini. Bawa Piyugasin satu-satunya bandnya. Sampai band. Itu bertahan berapa tahun dong ya? PWG. Tiga lima. Tiga sampai lima tahun. Iya. Sampai akhirnya mereka mungkin lagi bukebor terus kayak. Men kita ini ngapain. Iya. Kok dengki sampai terstruktur begini. Mungkin gitu ya. Karena emang sampai akhirnya. Kita belum pernah. Belum pernah ketemu langsung sama si. Yang. Menginisiasi. Yang bikinnya itu. Biarpun kita tahu orangnya siapa waktu itu. Iya. Emang gak. Gak mau dilanjutin aja dulu. Dulu soalnya. Langkah yang kita ambil tuh ya bodo amat gitu. Cuek aja iya lah. Ngapain di respon. Gak terus aja. Haters tuh. Indikator band sukses kayaknya. Harus ada hatersnya ya. Ahmad Dhani kayaknya pernah ngecoach kayak gitu kan. Lu belum sukses kalau lu belum punya. Tapi. Sebagai pelakunya. Ya sedih sih. Iya emang. Sedih lah iya dimensi. Karena kan emang. Emang niatnya di atas panggung tuh ya happy-happy. Gitu kan. Bener-bener total. Gue sama anak-anak tuh pengen. Pengen happy-happy di atas panggung. Mudah-mudahan. Energi yang kita. Mainin di atas panggung ini nyampe ke lu gitu. Begitu. Tiba-tiba di depan ada. Ada lubang pantat gitu. Kayak. Tiba-tiba. Ada tempe. Yang dipeluk tiba-tiba sama drummer gue tuh kayak. Gitu loh. Iya iya. Sama itu loh gitu. Yang paling terbaik tuh ada satu batu. Segede gini. Yang akhirnya kita bawa pulang ke. Basecamp. Itu disimpen sampe sekarang. Batunya di apa? Dilempar cuy. Ke atas panggung. Gila udah sampe bahaya ini ya. Main, main gitu. Bener gitu ya. Iya karena kan emang niatnya ya gue happy-happy cuy. Mudah-mudahan happy-nya ini nyampe ke lu semua gitu loh. Dan sebenernya aku udah pikir-pikir kayak selain sedih tapi kayak. Kok bisa gue main musik terus lu benci sama gue gitu. Emang gue ngapain gitu. Seakan-akannya. Itu mungkin. Batu gede jadi kayak ah. Iya. Gue gak tau deh tuh dia punya katapult atau gimana ya dari bawahnya. Kok kuat gitu. Dia bawa ke dalam apa festival gitu. Di dalam bajunya gitu katapult gede gitu. Megangnya tiga orang. Ada orang berangkat dari rumah niatnya kayak. Hari ini kita harus serang piu gaskin pakai. Iya iya. Tapi tempi itu luar biasa sih. Tempi itu gimana? Gue main pagi-pagi di ITC. Mana ya cempaka putih kalau gak salah gitu. Cempaka emas gitu. Udah tuh ada aja tuh. Tempe, tempe hangat gitu. Masih dibungkus hijau. Tempe mentah. Iya tempe mentah. Masih dibungkus terus? Di drummer gue. Itu kan kayak mungkin disuruh sama emaknya pagi-pagi nih ya. Tong gue mau masak tempe tersiang gitu. Coba lu tolong melihin ke belakang gitu. Pas lagi jalan gitu kan. Waduh udah piwi gaskin sih. Tempe lah. Tempe ke drummer gue. Pas nyampe rumah Maret nepenya. Oh iya. Iya kan gitu. Tadi gue sambit ke ini lagi. Sendal juga lumayan tuh. Gue juga agak bingung ya lu. Berarti pulang kan sendal aja masih belakang. Lu rela sapalam demi nyambitin piwi gaskin gitu ya. Lu biasa ya. Waktu itu kayak sampe segitu ya gitu. Sampai akhirnya juga capek gue nya. Anjing gue yang paling depan lagi gitu. Iya iya iya. Kalian pantau tau bang bang. Jadi dia buka celana di depannya tuh. Iya iya tapi itu keyboardist gue. Depan-depan moga keyboardist gue. Dia mulai jengah tuh kayaknya disitu tuh kayak. Anjing gue liat matahari orang lagi. Dari situ tuh baru tuh. Jadi emang ada poin-poinnya tuh. Setiap personelnya piwi tuh ada poin jengahnya gitu. Buat si keyboardist gue omoh itu. Poin jengahnya tuh disitu tuh. Kenapa gue harus ngeliat matahari. Begitu di sinari malam-malam gitu. Iya iya iya. Ada sinar matahari. Iya gitu. Iya sih. Bener-bener ya. Ya gue pantat tuh gue ngerti ini bang. Gue tuh nonton Battle Legion kan. Di sini kan. Kan openernya kan. Ini kan. Panic at the Disco sama. Sama Yellow Card kan. Ya mungkin secara genre emang agak-agak. Agak-agak miring. Nah tau-tau ada orang gitu. Pake kacamata pake. Kayaknya baju. Kayak. Bukan setelan punk lah ya. Kayak baju biasa gitu. Baju gesol aja. Nah di pas ngantri tuh teriak-teriak gitu. Kayak. Woi fuck Panic. Gitu gitu kayak. Kenapa followersnya harus. Eh kenapa openernya harus. Iya iya iya. Langsung aja Battle Legion tuh masih kayak jam. Jam 3 sore tuh dia teriak-teriak. Terus dari yang awalnya orang biasa. Sampai kayak. Gitu gitu. Sampai pada kayak. Udah bang, udah bang, udah bang. Terus dia sampai kayak. Fuck Panic. Dia buka celana aja tanpa konteks gitu. Gak tau emang orang yang sama nih. Emang setiap dia gak seneng. Iya iya iya. Solusi dia gue liatin. Matahari gue buat lu gitu ya. Sunshine gitu. Akhirnya diusir. Terus gak ngajarin nonton dia. Maksud gue. Iya lagi lu kenapa. Iya. Kan. Emang lu berharap. Sekarang lu marah kayak. Oke yaudah kita suruh pulang lagi deh. Branden Uri deh buat lu. Kan gak mungkin juga gitu ya kan. Itu orang yang sama mungkin tuh. Orang yang sama. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sekarang. Cancel culture tuh. Possible ya. Possible. Itu kalau. Ya mungkin kalau misalkan. Waktu itu banyak yang ngeluarin pantat yang sama. Branden Uri pulang kali. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Ya kalau tiba-tiba 100 orang buka pantat mungkin pulang. Dipulangkan sama panitia gitu. Iya 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 iya. Iya 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 betul-betul. Cancer culture sekarang. Iya iya iya. Tapi The Panturus emang. Ada jin haters kan kayaknya. Lumayan loveable gitu menurut gue. Kalau di orang-orang The Panturus itu kan. Kayak. Di Twitter tuh kocak. Manggung juga rapi gitu. Ada gak yang sempat. Rafe. Ada aja sih kayaknya. Mungkin nanti nunggu. 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 Masuk inbox. Baru tuh. Ada tuh tempe terbang buat kuya tiba-tiba. Hatersnya biasanya ngomongin apa jin. Kalau The Panturus yang. Ada gak sih yang negatif gitu. Misalkan di komen atau apapun. Kayak kalau teman-teman kalian kayak Viz kan banyak tuh. Pada masanya kan. Iya iya. Kayak. Ini di komen sih paling Twitter gitu. Kalau lagi cari Panturus ada aja yang ngeletuk apa gitu. Kayak. Apa contohnya. Misalnya apa ya. Hinaan terhadap The Panturus itu apa gitu. Terjahat dan terjelep. Buat kalian apa. Apa ya. Apakah musiknya dibilang jelek kah atau. Itu sering. Iya. Ada aja. Soalnya kan gitu kalau kita. Kalau kita udah banyak yang dengerin. Makin gak keren gak sih kayak. Iya iya iya. Bener kan gitu. Jadi. Ya udah. Biasa aja kita nanggep ini. Soalnya belum ada yang sampai fisik kayak gitu. Iya iya. Gak tau tuh kalau. Kalau di panggung. Gak tau ya pak. Gak tau tuh kayak patah semangat ngeband. Kayak. Kayak. Kalau di buka pantat kayak. Ya emang sih gue punya lagu Sunshine. Iya. Tapi kan. Bukan pasti lo tunjukin ke gue Sunshine. Iya. Oh emang gitu ya. Maksudnya dia buka-buka tuh. Matari. Nah. Iya bang. Sebenernya dia pas mulai. Aduh kayaknya. Mereka ngerti gak ya maksud gue tadi. Iya. Buka pantat tuh apa. Langsung bilang gitu kan. Ma tadi tuh maksudnya. Bener gitu. Tapi yang kita penasaran tuh ininya Cin. Apa. Argumen haters Panturas tuh apa gitu. Misalnya. Kalau Fizz kan biasanya apa sih. Soal kritis lo. Atau soal apa gitu. Iya. Argumen hatersnya. Argumennya. Sejauh ini gak ada yang langsung gitu sih. Paling itu yang apa. Unpopular opinion. Banturas jelek. Gitu doang. Oh gitu-gitu doang. Iya iya iya. Bener-bener. Apa ya paling parah ya. Belom sih apa kita yang gak merhatiin. Lu dalam baca komen kali ya. Tapi. Sering kok gue sebenernya. Baca komen kayak gue buka YouTube tuh. Lu gak baca. Komennya gue buka. Gue search. Panturasnya gitu kan. Iya iya iya. Terus ada-ada aja sih cuma. Ada-ada aja ya. Gak buci suruh. Gak buci makanya gue cekin. Tapi dulu lu baca bang? Apa emang lu dari dulu udah gak? Dari dulu. Anak-anak mungkin baca. Cuman kalo gue secara personal gue gak pernah. Udah lu upload aja udah. Upload. Iya. Karena itu gue. Gue tidak mau sampe akhirnya semangat ini putus gitu. Iya bener. Bukan yang gak mau perbaikin ya gitu. Cuman. Ya kalo mau perbaiki. Ya gue denger sama dari kawan-kawan gue aja. Yang mereka ngebaca komen gitu. Cuman kalo gue gak. Gue takut. Takut begitu di atas panggung. Rasanya. Iya rasanya beda sama yang kemarin gue panggung. Karena gue ada pikiran gitu. Iya si anak kan plong aja. Udah ya. Gue gak pernah baca komen. Gue tidak pernah nonton live-nya Piwi Gaskins. Di Youtube. Di manapun. Oh iya iya iya. Gak pernah gue nonton lagi gitu. Biarin aja pokoknya yang berlalu ya sudah. Biarkan berlalu gitu. Nah kalo fenomena fan war tuh menurut lu gimana? Kayak misalnya kalo kita ngefans sama satu. Kayak misalnya yang paling simpel. Misalnya Beatles sama Rolling Stones gitu. Kan selalu lu ditanya kayak. Lu tim Beatles atau Rolling Stones gitu. Karena kan kita gak. Dalam ternyata kutip gak bisa. Jadi dua-duanya gitu. Itu masih yang tahap ringan. Nah kalo yang fan war yang berat. Kayak tadi bola gitu-gitu kan. Yang bener-bener sampe berantem gitu. Nah itu menurut lu. Kenapa bisa kayak gitu dan. Kayak gimana tuh? Wajar sih ya. Tapi gimana ya? Wajar-wajar aja kayak gitu ya. Wajar-wajar aja. Asal masih wajar gitu kayak. Asal masih wajar ya. Kalo band lu disandingkan gitu. Misal rival lu ini. Wajar gak sih kalo ada yang dukung ini ada yang gini. Iya. Kayak gitu lah. Menjadi adu-adu opini. Menurut gue kerenan panturas. Menurut gue kerenan misalnya siapa gitu band lain. Misalkan gitu ya. Menurut lu bang? Fenomena fan war? Bener lagi gak apa-apa. Tapi ya memang. Fan war itu terjadi sampe akhirnya. Menurut gue. Menurut gue. Menguatkan di kedua belah pihak gitu. Hmm. Karena. Begitu ada. Apa ya. Sebutannya. Musuh. Atau. Atau. Rifle gitu. Begitu ada rival bersama. Pasti. Si. Circle yang satunya tuh. Jadi lebih kuat. Iya gak sih? Lu punya musuh yang sama tuh. Ngegasnya pasti. Lebih kuat lagi tuh. Entah. Iya. Iya. Yang penting punya musuh yang sama aja gitu. Iya. Jadi lebih mantep gitu. Iya. Lebih klik. Malah makin kokoh kalo ada satu yang diserang bareng gitu ya. Iya. Dibanding-bandingin. Pasti kayak gitu. Kayak G.O.T. aja kan gitu. Musuhnya bareng langsung nyatu. Iya kayak di G.O.T. begitu ada musuh langsung kompak gitu ya. Iya. Bener-bener. Nah kalo misalkan. Nah kalo di. Misalkan kan ada juga fans-fans yang sampe ketahap ke stalking gitu ya misalkan. Nah tapi kalo di Korea tuh katanya ada istilah namanya Sasa Yang Chin. Jadi itu istilah mereka untuk fans toxic gitu. Karena disana tuh kayak lebih parah gitu. Waktu itu ada artis kalo gak salah namanya. Lee Bon namanya L.E.S pas C.B.O.N. Jadi dia. Gue lupa abis main film atau abis syuting atau apa gitu. Tau-tau dia kayak pingsan aja tiba-tiba gitu kan. Dia gak inget kenapa. Terus dia bangun di rumah orang gitu. Rumah. Terus kayak kenapa dipikir diculik kan. Tapi tuh orangnya minta maaf kayak enggak sih cuma mau Lee Bon kesini karena. Adik saya apa-siapa gitu ngefans sama kakak ya maksud gue. Lu kan bisa ke backstage gitu. Atau lu bisa kenapa lu harus. Beli obat bius dulu sama temen lu. Terus ngendap-ngendap di dari truck talent gitu kan. Nah itu. Sebenernya dia gak jadi ke stage tuh? Dia. Atau setelah? Dia kayaknya bukan. Kayaknya bukan musisi bang. Kayaknya dia artis gitu. Misalnya lagi syuting nih. Terus. Kru-kru udah baru siap kayak. Iya. Tato kayak, Lee Bon mana yang Lee Bon? Ilang nih. Tato di rumah orang kayak. Kenapa sih disini? Ada yang sih ngefans. Yah. Kayak. Apa kayak minta video ucapan uang tahun kayak. Atau apa gitu kan maksudnya. Kasih HP gitu foto aja bareng. Yuk kita selfie. Itu masih bisa kita bilang fans gak orang kayak gitu. Cinggi banget ya. Ya mungkin emang itu kali fans garis keras yang sudah kelewat lainnya. Kelewat batas kali. Sampai nyulik gitu. Tahapnya dulu yang nembak John Lennon juga fans. Nah komedian juga ada kemarin Dave Chappell kan. Dia lagi stand up gitu. Tau-tau ada orang masuk mau bawa pisau mau nusuk gitu. Untungnya Dave Chappell selamat ya. Pas ditanya kayaknya ya sama nge-fans juga gitu. Nah kok bisa sih nge-fans. Sampai lu gak kepikiran kan buat nembak Billy Joe dari bawah panggung di Summer Sonic itu kan. Kok bisa sampe kesitu isi pikirannya gitu ya. Saat saing-saat saing tadi itu. Mungkin sampe akhirnya. Udah nih gue. Ini udah puncak lu. Biar lu jadi punya gue. Bisa jadi. Puncaknya salah dia memang. Memilih puncaknya salah dia ya. Dave Chappell kapan tuh? Dave Chappell kayaknya baru beberapa minggu yang lalu gitu bang. Oh iya. Ada videonya juga di Youtube. Fancam gitu. Ada itu. Van ditusuk di Dave Chappell. Gila bener. Gue nonton every stand up-nya Dave Chappell soalnya. Di Netflix ya? Iya. Ternyata kalo udah baru lagi udah dibahas sama dia biasanya gitu kan. Iya biasanya gitu. Kemarin kan ngebahas yang itu. Empat huruf. Lu Cin gimana menurut lu itu? Kok bisa sih sampe. Iya. Tahap kayak gitu. Kok bisa ya? Iya itu dia kok bisa. Jangan-jangan dulu konspirasi-konspirasi aneh yang katanya. Ahmad Dhani itu imitator gitu-gitu kan. Mungkin itu juga dari fans juga. Kayak gue pengen. Karena kan dia ngulitnya sampe. Iya. Gaya rambutnya. Mas Dhani tau masih gini kayak gini. Sekarang kayak begini gitu. Paul McCartney juga ada kan. Kalau gak salah ya. Paul McCartney sebenernya itu imitator terus. Michael Jackson sebetulnya masih hidup gitu kan. Masih hidup tuh. Masih hidup tuh gokil sih. Gokil tuh. Itu sebenernya bisa gitu bener fans toxic juga ya. Bisa jadi. Karena kayaknya pasti fans sih. Tau sebanyak itu ya. Nah. Terakhir nih menurut kalian. Emang misalnya tadi kan salah sayangnya tuh udah parah banget gitu. Tapi ngefans yang bener tuh kayak gimana gitu. Kita nih menjadi fandom tuh harusnya kayak gimana sih. Ya gimana ya. Misalnya. Bebas sebenernya kayak. Lu melakukan apapun. Asal gak ngerugin orang sih kayak. Kayaknya itu doang sih batasnya. Lu dengerin gue kayak lu mau beli apa kaget sih. Jangan ngerugin orang. Gitu ya. Kayaknya batasnya itu doang sih. Jangan lu. Sisa nyaman. Lu beli sidipanturas di toko terus dibendain lu patah-patahin. Itu kan udah ngerugin orang. Berarti gitu. Iya 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 iya. Gitu ya. Kalau dibayar. Kalau bisa dibeli apa-apa. Jadi apa gitu kan dipatah-patahin jadi pajangan apa gak masalah sih. Oh iya dekorasi. Dekorasi. Dekorasi ya. Kalau dari lu maksudkan? Kayaknya sih support mendingan daripada diarahin ke yang negatif-negatif gitu. Jadi loss kemana-mana. Ya lu beli merchnya gitu. Banyak orang yang mungkin tidak paham. Kalau merchandise itu sebetulnya yang menjalankan roda bisnis dari satu band. GBA. Mulai dari merchandise. Kalau misalkan kita rilis album ya itu tadi yang kita pernah kita bahas tadi. Itu jadi memorabilia. Karena emang begitu kita rilis itu apalagi album ya. Album bener. Album tuh kita mikirinnya udah wah mateng banget. Jungkir balik. Ngerjainnya juga udah ngabisin sekian banyak waktu. Begitu disitu tuh itu tadi yang kalau misalkan gue ngeliat dari thanks to nya, liriknya. Itu jadi ada sesuatu yang buat lu genggam gitu. Support dari situ sih. Support dari situ. Kalau manggung ya monggo dateng kita sing long bareng. Tapi nyambung ke lu tadi Cian emang jangan ngerugiin yang lain gitu. Support ya support gitu. Batasnya sih enak ya disitu ya. Selama itu tidak merugikan orang lain sebenarnya masih aman Cian ya. Gitu. Ya oke terima kasih Acin. Sudah hadir disini jauh-jauh dari Jatinangor ya. Dan terima kasih untuk Bang Sansan juga. Ya gue juga mau ngingetin kalau episode ini bisa kalian dengerin di Spotify nya MLD Podcast. Jangan lupa juga follow Instagram at MLD Spot. Dan di Youtube itu jangan lupa di subscribe di MLD Spot TV. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya juga dong. And get yourself inspired by MLD Spot. Terima kasih. Danai. Terima kasih.